Hai semangat pagi bertemu kembali dengan PT Mulani Pancagempita di acara live kita di sore hari ini hari Rabu ya di hari Rabu ini kita ada acara live yang agak berbeda dari acara live pagi-pagi karena di siang ini kita akan membahas tentang bisnis Tupperware jadi bukan produk ya kita akan membahas bisnisnya nah seperti yang sudah kita infokan juga hari ini siang ini kita akan ada acara TBO TBO itu apa Tupperware Business Opportunity jadi disini kita akan menjelaskan kesempatan berbisnis bernama Tupperware untuk yang sudah join sudah ada berapa orang oh baru dua yuk saya undang yang nonton ya yang nonton yuk kita share ke kemana ya ke page kita masing-masing ke home kita masing-masing ya sebanyak 10 kali oke kalau nanti sudah nge-share ke page masing-masing sebanyak 10 kali ya ini kali ini enggak ke enggak ke temen-temen ya kita share ke page kita sendiri 10 kali nanti kita akan siapkan hadiah seperti biasa hadiah sharenya adalah satu buah pouch Miss Bell wow belum mulai aja ya udah di hadiah ini kayaknya bisnis Tupperware ini memang benar-benar bisnis yang sangat menjanjikan ya oke sudah ada bertambah oh sudah ada enam orang jadi ya hari ini memang acaranya kita khususkan untuk yang belum bergabung bersama Tupperware tapi kalau yang sudah nonton ini sudah bergabung ya tetap bisa ikutin supaya lebih jelas lagi dan punya peluang untuk mempunyai rekrutan-rekrutan baru caranya gimana caranya share ke page Facebook masing-masing sebanyak 10 kali jadi ke page masing-masing ya ke apa ya bilangnya ya ke halaman masing-masing ya make a post gitu di Facebooknya masing-masing sebanyak 10 kali jadi nanti untuk yang sudah nge-share ke page masing-masing 10 kali akan mendapatkan satu buah pouch Miss Bell caranya kalau sudah share 10 kali ke Facebooknya masing-masing tolong di komen di kolom komentar sudah share 10 kali atau dan share 10 kali jadi kali ini sharenya kemana ke Facebook masing-masing Oke dan yang paling penting juga kita udah teman-teman kita yang belum bergabung di Tupperware karena hari ini nih hari beruntungnya mereka supaya mereka bisa memulai bisnis bersama Tupperware dan sukses bersama kita Oke sudah rame yang join 9 oke ada yang baru join untuk yang baru join ayo share ke akun masing-masing sebanyak 10 kali ya 10 kali untuk yang udah nge-share 10 kali ke akunnya masing-masing akan mendapatkan satu buah pouch Miss Bell dan yang pastinya kita masih ada hadiah yang banyak tapi sebelum kita ini infoin tentang hadiahnya ya kita akan ngeliat sebuah materi ya sebuah materi yang bisa membuka atau menambah wawasan kita tentang bisnis Tupperware itu seperti apa oke bisa kita mulai atau kita tunggu dulu sampai viewernya coba saya juga mau lihat deh berapa orang yang nge-view ini saya duduk supaya bisa nemenin ibu bapak teman-teman semua sampai 5 jam ke depan jangan ya jangan 5 jam ya Oke yuk kita share ke home kita masing-masing 10 kali wow 10 kali ya Oke saya juga deh kalau gitu Oke Oke sudah mulai hadir ya hadir Oke ada Ibu Elfiani am taka nih Aloe Ibu Sri Aisha Ibu Dewi Ibu Asni Ibu Teni Ibu Siska Ibu Elfiani lagi yuk join bun hackee oke ya kita share 10 kali ya syarnya ke Facebooknya masing-masing Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, ayo yang belum share, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, saya sudah sepuluh kali, berarti saya nanti berhak mendapatkan pouch Miss Bell. Oke, jadi ini yang untuk share boleh siapa aja ya, yang sudah jadi anggota, konsultan, teman, ataupun manajer, atau yang belum bergabung tapi sudah nge-share sepuluh kali di homenya, nanti kita akan cek ya, kita akan berikan satu buah pouch Miss Bell. Oke, ini kayaknya belum ada yang nge-share sampai sepuluh kali nih, belum ada yang komen. Oke, sudah ada empat belas orang yang sudah share sepuluh kali, oke Bu. Terima kasih, oke yuk kita share, 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 supaya makin banyak yang nonton. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Oke, nah jadi sesuai dengan tema hari ini yaitu Tupperware Business Opportunity. Jadi kita akan membagikan kesempatan berbisnis bersama Tupperware hari ini. Nah, sebelum kita cek-cek hadiahnya, kita lihat dulu layar komputer yang di sini. Kalau boleh mendekat, lebih mendekat supaya agak nge-zoom. Oke, jadi yang perlu kelihatan hanya layarnya sama wajah saya aja. Oke, gimana layar ini? Komputernya, layarnya kelihatan jelas? Ayo, boleh di komen supaya saya tahu jelas apa enggak? Perlu kegeser ke samping, kanan, kiri, depan, belakang enggak? Oke. Coba kita lihat nih komennya ya. Gimana ya lihat komennya? Bentar. Oh, nih. Oke, udah ada di-share. Gimana layarnya kelihatan? Dan share 11 kali. Wow, ada extra ya. Udah share. Oh, ini kayaknya delay ya. Oke, mudah-mudahan udah jelas ya ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, kelihatan ya. Nah. Kalau gitu kita lanjut aja. Oke, jadi saya buka dengan judul peluang lebih baik, hidup lebih baik. Jadi, di Taperware ini kita menawarkan peluang lebih baik dan hidup lebih baik. Oke, nah. Nih, kita boleh lihat nih orang. Dia lagi ngapain ya? Dia mau sepertinya ya, sepertinya dari foto dia lagi ada di track, kayak track lomba lari gitu ya. Oke, dia kayaknya siap-siap mau lomba dan pasti dia punya tujuan. Oke, tujuannya dia mau memenangkan pertandingan ini. Ya, pertandingan lomba lari. Ya, dan untuk memenangkan ini dia harus mengeluarkan effort. Ya, dia berjuang supaya bisa melewati pelari-pelari yang lain. Ya, impiannya tadi apa bu? Untuk memenangkan pertandingan ya. Sama seperti, seperti kita. Oke, nah. Kita juga harus mempunyai impian. Kira-kira kenapa nih kita harus punya impian? Oke, kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, harus ya supaya kita tahu apa yang mau kita capai dan apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita nggak punya impian itu, kayak bangun tidur itu, nggak mau bangun. Males-malesan ya. Ya, yaudah lah tidur aja, toh nggak ada yang mau dikerjain gitu. Karena nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang didapat juga. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah perlunya kenapa kita punya impian. Supaya kita tetap bisa beraktivitas. Dan kita juga punya semangat, semangat hidup. Nah, yang paling penting selain punya impian, kita harus memperjuangkan impian tersebut. Oke, nggak ada yang sesuatu hal itu, nggak ada yang instan yang bisa kita langsung dapatkan. Mau itu uang, mau itu pasangan, mau itu barang, mau itu makanan. Semuanya pasti ada perjuangan yang kita lakukan. Apalagi kalau kita punya sebuah impian. Oke, nah sekarang saya tanya untuk ibu, bapak, teman-teman yang hadir. Nah, kira-kira punya impian apa nih? Di dalam hidup, kira-kira punya impian apa yang belum tercapai? Khususnya yang belum tercapai ya. Oke, apa? Ini ada foto di sini, jalan-jalan ke, di mana fotonya ini ya? Ke Eropa, nih kayaknya Eropa nih, di sini. Jalan-jalan ke Eropa, atau punya mobil BMW, atau punya rumah bertingkat mewah, atau punya uang, dolar, kalau kita rupiah ya, dolar juga laku sih di sini. Atau kita mau jalan-jalan ke tanah suci menunaikan ibadah. Nah, pasti semua kita punya impian yang berbeda, dan masih banyak impian-impian kita yang belum tercapai. Oke, nah jadi seperti orang yang lomba lari tadi, untuk mencapai impiannya memenangkan lomba lari itu, dia harus punya cara bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, sama seperti kita untuk mencapai impian-impian ini, kita harus punya cara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudah punya kendaraan sukses? Sudah punya kendaraan sukses Anda? Artinya, hal atau kendaraan atau cara yang bisa membawa kita mendapatkan kesuksesan kita. Sudah punya belum? Belum. Sudah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum nih pasti. Oke, nah. Nah, jadi hari ini seperti judul kita adalah Tupperware Business Opportunity. Jadi, peluang bisnis bersama Tupperware. Nah, salah satu kendaraan sukses untuk mencapai semua impian-impian kita, salah satunya adalah bisnis di Tupperware. Nah, tapi saya mau buka juga pertimbangan memilih bisnis. Pasti banyak bisnis di luar sana. Ya, kenapa saya menawarkan bisnis Tupperware? Ya, karena kita berkecimpung di Tupperware. Tapi kita harus pintar untuk memilih bisnis. Yang pertama, kita harus pintar memilih bisnis dengan modal yang terjangkau. Ya, iya ya. Ngapain kita capek-capek cari duit kalau, istilahnya gini, kita mau memiliki bisnis untuk menghasilkan uang. Tapi, gimana caranya kita bergabung bersama bisnis yang modalnya harus besar? Padahal kan kita karena enggak punya duit nih, kita uangnya masih pas-pasan. Makanya kita cari bisnis yang lain. Jadi, kita harus pintar untuk mencari bisnis dengan modal yang terjangkau. Lalu, yang kedua, kita harus pintar memilih bisnis yang minim resiko. Oke, minim resiko itu sama seperti kalau modalnya besar, pasti resikonya juga besar. Nah, minim resiko kita harus stok barang atau kita harus stok barang, kita bayar di muka, tapi barangnya belum datang. Contohnya seperti itu ya. Jadi, kita harus pintar untuk memilih bisnis yang minim resiko. Lalu, kita harus bisa juga memilih bisnis dengan produk kualitas tinggi dan diminati. Nah, saya tanya nih, siapa yang enggak kenal tupperware? Yang hadir di sini pasti kenal semua. Bahkan, orang-orang terkenal sekalipun, ya artis-artis tuh, kalau kita suka lihat di Instagram, di Facebook, mereka suka bilang produk-produk plastik yang merek lain, yang merek tuh di sensor ya, yang merek lain itu, mereka bilangnya ini tupperware gitu. Jadi, brand tupperware ini sudah melekat di semua produk yang terbuat dari plastik, walaupun itu bukan produk tupperware. Jadi, itu menunjukkan bahwa tupperware ini kualitasnya sangat tinggi, karena sangkin kualitasnya tinggi, semua produk plastik dibilang tupperware. Nah, jadi dari produknya pun, tupperware merupakan produk plastik yang bergaransi seumur pakai. Selama produknya masih ada, kalau rusak kita akan ganti dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Dan diminati, ini paling diminati, paling diminati dari zaman dahulu sampai sekarang. Oke, selanjutnya, praktis dan fleksibel. Nah, tupperware juga merupakan bisnis yang praktis. Praktisnya apa? Kita kalau mau bertemu langsung dengan orang, boleh mengadakan jualan atau berbisnis melalui social media, juga boleh secara online ya, apalagi di pandemi, di tengah-tengah pandemi ini. Tupperware masih ada. Kenapa? Karena memang tupperware fleksibel dan praktis. Jadi, walaupun pandemi kita susah bertemu dengan orang, kita tetap bisa berbisnis menggunakan social media atau secara online. Oke, selanjutnya penghasilan tak terbatas. Jadi, tupperware juga merupakan bisnis yang menawarkan penghasilan tidak terbatas. Kenapa? Karena penghasilan yang kita dapatkan di tupperware itu berdasarkan seberapa kuat, seberapa mampu kita untuk menjual produknya. Jadi, kalau kita rasa, yaudahlah bonus saya hanya 100 juta saja, berarti saya hanya menjual sekitar sekian 100 juta. Seperti itu ya. Jadi, enggak ada yang membatasi. Ibu mau jual seberapapun, bapak mau jual seberapapun, teman-teman mau jual seberapa banyak pun, terserah. Kita enggak ada limit. Beda dengan orang yang bekerja. Orang yang bekerja, mau dia kerja 8 jam atau 24 jam, paling nambah-nambahnya nambah uang lembur saja. Ya, tapi sudah ada setiap bulan, ada patokannya sekian yang bisa didapatkan. Ada lagi di tempat lain, mau dia kerja sampai jam berapapun, dia enggak akan dapat lembur. Hanya gajinya per bulan saja yang dia dapatkan. Jadi, penghasilan tidak terbatas. Lalu, ada support system yang lengkap. Support systemnya ini melalui training-training yang ada di kantor distributor masing-masing. Selain dari distributor, dari upline atau manager atau mother, mother manager yang merekrut kita, yang mempromote up kita di bisnis ini, kita bisa mendapatkan support dari mereka semua. Nah, ini bisa diwariskan. Wow, kapan lagi ya punya bisnis yang bisa diwariskan seperti bisnis-bisnis PT-PT besar di luar sana ya. Sama seperti Tupperware juga, kita juga bisa diwariskan. Oke, jadi... Bagaimana? Siapkah mewujudkannya bersama Tupperware? Ya, siapa yang siap? Angkat tangannya di rumah masing-masing. Ya, karena saya enggak bisa lihat ya Bu ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, pertanyaan lagi nih, kenapa Tupperware? Ya, nanti kita lihat dari perusahaan dan ada lima innovation dari Tupperware. Nah, Tupperware ini perusahaannya didirikan di tahun 1946 oleh Earl Silas Tupper. Jadi, dari nama si pendirinya ya, Tupperware. Nah, ini merupakan bisnis multinasional, multibrand, dan penghargaan, sudah mendapatkan penghargaan internasional. Nah, saat ini sudah ada di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Afrika, dan Middle East, dan South America. Nah, dari semua benua-benua ini, kita sudah ada hampir di 100 negara. Ya, 100 negara. Oke, dengan berbagai merek dagang, seperti banyak ya, macam-macam ya. Tapi kalau untuk di Indonesia, kita baru mengeluarkan produk Tupperware, True Life, dan T-Safe. Oke. Nah, jadi Tupperware ini, kalau di Indonesia, itu sudah ada dari tahun 1991. Jadi, itu sudah berapa ya? 91, 2001, 2011, 2021. tahun ini kita akan berulang tahun ke 30, 30 tahun. Oke, jadi Tupperware mempunyai visi, mempunyai visi menjadi perusahaan direct selling, yang memberikan peluang perubahan hidup terbaik bagi perempuan dan keluarganya. Jadi, itu visi-visinya dari Tupperware Indonesia. Dan misinya adalah Tupperware di setiap rumah. Saya yakin, belum semua rumah di dunia ini, atau di Indonesia ya, di Indonesia ini, yang sudah memiliki Tupperware. Masih ada, pasti masih ada rumah-rumah yang belum punya Tupperware. Yang hadir di sini, ada yang di rumahnya belum ada Tupperware? Tidak ada, sudah punya semua ya? Malah pengen punya lagi ya? Tidak cukup koleksinya yang sudah ada. Oke, jadi itu dia misinya. Semua rumah itu punya Tupperware. Oke, jadi di Indonesia sendiri, sudah ada penghargaan dari top brand, top brand kids, popular brand, ada macam-macam. Nah, itu tadi tentang perusahaannya. Nah, dari Tupperware sendiri punya lima innovation. Innovation-nya apa? Itu dari produk, business opportunity plan, award dan recognition, self-development, dan digital asset. Nah, kalau dari produknya sendiri, Tupperware memiliki produk dengan kualitas yang baik. Nah, oke ya. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang umum yang paling banyak terjual itu adalah botol minum. Botol minum dari Tupperware ya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan botol minum yang lain, Tupperware ini lebih ketat. Contohnya, khususnya ya untuk wadah air air minum. Jadi, itu dia sangat ketat sekali sehingga air yang ada di dalam, itu kalau terguncang-guncang dia nggak tumpah. Dengan catatan, kita harus menggunakan produknya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kalau dibandingkan dengan brand lain, itu mereka pasti suka ada rembes-rembes sedikit. Jadi, jangan salah sebut ya kalau bilang itu Tupperware ya. Karena itu bukan Tupperware. Oke. Nah, kalau dari business opportunity plan-nya, di peluang bisnis ini punya lima sumber penghasilan. Yang nanti saya akan jelaskan sekilas saja. Yang selanjutnya, award dan recognition. Ini, di bisnis ini kita juga punya penghargaan-penghargaan untuk mereka-mereka yang berprestasi di levelnya masing-masing. Jadi, nggak hanya sekedar kita berbisnis, berjualan produk, kita merekrut teman-teman kita, lalu kita dapat keuntungan sendiri. Nggak. Tapi dari pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, kita sering sekali mendapatkan penghargaan di acara-acara yang spesial. Oke. Selanjutnya, ada self-development. Ini training-training juga disiapkan untuk pebisnis-pebisnis atau salesforce-salesforce yang berprestasi juga. Jadi, selain akan mendapatkan penghasilan, ada juga penghargaan, ada juga training-training seperti sekolah, ya, seperti sekolah atau seperti training pengembangan diri, public speaking, macem-macem, ya. Jadi, kita juga bisa mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang membawa pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir ini digital asset. Digital asset juga kita sudah mendapatkan dukungan, ya, dari Taperware di Indonesia sendiri untuk merambah di dunia digital. Jadi, nggak hanya offline, dari door to door, dari party ke party, kita juga bisa melakukan party secara online. Oke. Nah, jadi sekarang, yuk, rencanakan karir bisnis. Anda dan dapatkan, mau apa? Mau uang atau mau reward? Atau mau semuanya? Ya, bisa. Tapi kalau pilih saya hanya mau uang aja, boleh. Saya mau hanya, mau reward aja, boleh. Atau saya mau bisnisnya, boleh juga. Nah, ini tadi dia. Lima sumber penghasilan. Jadi, ini macem-macem penghasilan yang bisa kita dapatkan dengan sekali performance. Artinya, dalam satu bulan bisa saja kita mendapatkan salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, atau salah empat, atau salah lima. Jadi, kita bisa mendapatkannya sekaligus. Ya, ada personal margin, personal sales volume bonus, ada personal recruit bonus, ada team sales bonus, ada leadership bonus. Jadi, lima jenis, lima jenis, ya, lima jenis. Artinya, dengan sekali bekerja, kita bisa mendapatkan lima jenis penghasilan. Kalau mau tahu detailnya, nanti datang di acara konsultan open day kita. Ya, oke. Selanjutnya, ini dia potensi penghasilan yang bisa kita dapatkan. Nah, ini dari yang paling awal sampai yang paling tinggi itu berkisar dari 1,1 juta sampai dengan 120 juta. Jadi, ini start ya. Startnya masing-masing di level masing-masing. Tapi, kalau maksimumnya atau batasannya itu seperti yang kita bilang tadi, penghasilannya tidak terbatas. Ini dia. Nah, kalau untuk jenis reward atau penghargaan di luar uang ya. Ada penghasilan, tentunya penghasilan juga sebagai reward. Training, pengembangan diri, pergaulan yang luas karena banyak ketemu orang. Ada penghasilan, hadiah dan penghargaan pastinya, dan jalan-jalan gratis ya. Ini yang penghargaan yang kita bisa dapatkan dengan berbisnis Tupperware. Jadi, hari ini ulurkan tangan Anda dan mulai, mulailah sekarang. Oke, gabung sekarang dan nanti ikutin trainingnya. Nah, ini dia. Kunci sukses adalah memulai sebelum Anda siap. Jadi, keseringan, keseringan kita takut melakukan sesuatu karena kita merasa, ah nantilah tunggu saya siap. Nanti aja, nanti aja, nanti aja seperti itu ya. Tunggu saya siap. Atau tunggu nanti suami saya pulang. Atau tunggu nanti saya sudah menikah. Atau tunggu nanti saya sudah settle, saya sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Baru saya mulai bisnisnya. Buat apa? Ya, karena bisnis Tupperware ini adalah kendaraan kita untuk mencapai semua impian-impian kita itu. Wow, jadi gimana nih, sudah pengen terbang nggak bersama kita? Pengen terbang sukses bersama bisnis Tupperware? Oke, tapi sebelum kita terbang sama bisnis Tupperware, saya akan jelaskan lagi. Hari ini, bagaimana cara bergabung bersama Tupperware yaitu daftarkan diri Anda dengan menunjukkan foto, mengirimkan foto KTP. Sekarang karena kita era digital sekarang, apalagi pandemi. Tinggal foto KTP-nya, kirimkan ke inbox Facebook kita. Kalau belum punya nomor telpon admin-admin kita, boleh kirim ke inbox. Jangan di komen ya. Kirimnya ke inbox, kasih tahu siapa yang mengundang atau yang merekrut. Oke, nah cara yang pertama adalah dengan bergabung membeli starter kit seharga Rp100.000. Starter kitnya harganya Rp100.000. Oke, isinya apa? Isinya adalah satu buah eco-battle 500 mili. Oke, dan sebuah folder berisikan kalender, katalog, dan buku kode etik beserta bisnis plan beserta satu buah kartu anggota. Nah, ya, dan kedua hal ini, oke, kedua isinya akan hadir di dalam satu buah pouch. Kok pouch ya? Kecil ya? Ini bukan pouch, ini adalah tas shopping bag yang bisa dilipat kecil-kecil. Oke, tadaam, kalau dibuka dia seperti ini. Ini, ya, jadi kalau kita mau ke pasar, kita tinggal pakai shopping bag ini supaya menghemat penggunaan plastik. Nah, ini dia. Tuh, ya, jadi tadi yang pouch kecilnya itu jadi kantong di dalam. Nah, jadi kita akan mendapatkan dengan Rp100.000, akan mendapatkan satu set foldernya beserta isinya semua dan satu buah eco-battle 500 mili. Ini tinggal masukin. Dan khusus hari ini, khusus hari ini spesial untuk yang langsung komit hari ini, langsung kasih KTP-nya, langsung melakukan payment atau pembayaran. Ya, langsung dijemput juga boleh karena tersedia sekali akan mendapatkan satu buah medium fresh summer. Wow, baru bergabung aja langsung disambut dengan hadiah. Ya, oke, medium fresh summer ini langsung kita masukin nih. Setiap yang join hari ini pembelian starter kit, oke, langsung dapat medium summer fresh. Oke, nah, jadi di Tupperware itu sekarang ya ada dua klub kalau kita bergabung bersama Tupperware. Klub yang pertama itu klubnya member aja. Member aja artinya dia mau punya produknya, jualan produknya, jualan, 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 jualan. Supaya lebih murah dapetnya, boleh. Itu di klub member. Jadi klub member syaratnya hanya beli starter kit aja. Oke, nah klub yang kedua ada yang namanya business builder, klub business builder. Nah, klub business builder ini ada sebuah passing atau visa supaya bisa gabung di klubnya itu adalah dengan membeli satu buah business builder kit. Atau kita bilangnya BK atau BB kit. Oke, jadi ini starter kit harganya 100 ribu. Ini dia business builder kit. Harganya 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah tapi ini bisa masuk omset dan akan mendapatkan diskon produk berpas. Ya, itu 22 persen. Jadi cukup bayar 390 ribu saja. Isinya apa? Isinya ada satu buah compact ball. Oke, satu set modular ball. Hampir lupa. Satu buah freezer made. Ini yang ukuran berapa liter ya? Sebentar, aduh saya kejauhan. Freezer made-nya 2,5 liter dan satu buah produk dapur yang paling fenomenal yaitu turbo chopper dengan harga 440 ribu. Plus satu buah tasnya. Nah, jadi semua produk ini ya hampir senilai itu 900 ribu. Tapi khusus untuk ibu bapak yang sudah kepengen nih join di business builder club. Jadi pengen bisnisnya Tupperware. Bukan hanya jualan-jualan-jualan aja di Tupperware. Tetapi juga mau jadi business builder. Ya, mau rekrut. Mau kejar jenjang karirnya. Ya, ini ada dia business kit. Seharga 500 ribu. Masuk omset dan ada diskon membernya 22 persen. Jadi cukup bayar 390 ribu. Dan hari ini akan mendapatkan. Aduh, ini aja udah murah ya. Dari 900 ke 500. Dapat diskon lagi jadi 390. Akan mendapatkan tambahan satu buah large summer fresh. Oke, ini dia. Kalau tadi starter kitnya dapatnya medium ya. Medium summer fresh. Nah, kalau BB kitnya dapat large summer fresh. Jadi kalau hari ini join bisnisnya mau jadi member. Tapi mau potong kompas langsung jadi business builder. Berarti beli 100 ribu. Beli 500 ribu. Bisa dapat dua-duanya. Ya, dua-duanya. Oke. Nah, ada tambahan lagi. Ini kalau ini saya harus turun ya. Supaya nyampe. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oke, tambahannya di mana? Ini ada tiga produk ya. Tiga produk yang bisa Anda pilih sebagai hadiah. Kalau bisa berbelanja langsung 1 juta rupiah. Jadi tadi 100 ribu. Oke. 100 ribu ini gak masuk ya. Gak kehitung. Ini 500 ribu. Ini udah kehitung 500 ribu. Tapi dapat diskon lagi. Diskon 22% karena dia pakai tas. Lalu tambahin produk 500 ribu lagi. Terserah mau yang mana. Oke. Nanti bisa memilih produk yang ada di sini. Gratis secara cuma-cuma. Ini produk apa ya? Oke. Salah satunya adalah Sosis Keeper. Ini tempat nyimpan sosis di freezer. Atau makanan-makanan beku lainnya. Frozen food lainnya. Oke. Jadi dia bergerigi. Bisa juga untuk jadi cetakan puding atau agar-agar. Oke. Ada salah satu self-saver. Self-saver ini adalah wadah tempat menyimpan bumbu-bumbu. Atau kopi, teh, gula ya. Yang punya cantelan dan sendok sendiri. Yang lengket di covernya. Kalau kita tutup. Ya. Akan menyimpan sendoknya di dalam. Dan kalau kita mau pakai. Kita tinggal ambil sendoknya. Jadi enggak perlu ngotor-ngotorin sendok yang lain ya. Kecampur. Abis ambil kopi. Kecampur ke gula. Oke. Dan satu lagi ada Captain Oyster. Oke. Oke. Atau ini oyster yang Little Bee ya. Warna biru. Oke. Ini bisa menjadi wadah. Penak-pernik. Ataupun makanan. Tapi makanannya harus kering. Nah. Jadi ini akan menjadi hadiah gratis. Tinggal pilih mau yang mana. Oke. Kalau langsung belanjanya 3 juta. Berarti bisa pilih hadiahnya 3 ya. Oke. Kita kasih ya. Kita kasih. Jadi ini berlaku kelipatan 1 juta. Tapi khusus yang komit hari ini juga. Lewat hari ini gimana? Lewat hari ini mohon maaf. Ya. Karena special offernya hanya berlaku hari ini. Jadi jangan lupa. Ini untuk hadiah starter kit. 100 ribu. Ini menjadi hadiah pembelian BB kit. Atau business builder kit. Seharga 500 ribu. Dapat diskon produk 22 persen. Menjadi 390 ribu. Yaitu large summer fresh. Oke ya. Jadi kita tunggu sampai jam 5 teng hari ini. Mudah-mudahan semuanya pengen menuju impiannya masing-masing. Pengen mendapatkan impiannya masing-masing. Dengan menggunakan business Tupperware sebagai kendaraan sukses Anda. Oke. Terima kasih. Kita masih tunggu di kolom komentar. Ataupun di DM. Atau langsung menghubungi admin-admin kita. Ada Mbak Dena dan Mbak Aisyah. Oke. Sampai bertemu di acara kita selanjutnya. Salam hebat. Luar biasa. Sampai bertemu di acara kita.